Prabowo Subianto berjanji akan memberikan anggaran 1 miliar rupiah untuk setiap desa jika ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun depan. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengatakan, Dewan Pakar Partainya sudah mengkaji kapasitas pangan nasional, begitu pula dengan postur anggaran pendapatan belanja negara. Karena itu Prabowo berkomitmen memberikan anggaran 1 miliar rupiah untuk setiap desa jika ia menjadi Presiden dalam pemilu mendatang. Pembangunan ekonomi desa perlu dilakukan karena 80 persen rakyat Indonesia berada di wilayah perdesaan. Ya jadi intinya kan kita tadi sudah menyampaikan komitmen kita ya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita nanti diberi mandat dari rakyat, kita akan alokasi 1 miliar rupiah tiap desa minimal tiap tahun. Kita akan ubah haluan pembangunan ekonomi titik berat kepada desa karena 80 persen rakyat kita berada di desa.